Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fanny Zaputir Fanny dari kelas 92 Di video ini saya akan menjelaskan tentang hukum jual-beli dalam Islam Jual-beli adalah sebuah transaksi antara seorang satu dengan orang lain Atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar-menukar suatu barang Dengan barang yang lain atau juga bisa menukar barang Dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akat tertentu Hukum jual-beli dalam Islam ada empat, yaitu sebagai berikut Satu, mubah artinya boleh, hukum asal jual-beli adalah mubah Artinya setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual-beli Dan juga boleh tidak melakukannya Jual-beli hukumnya mubah dengan catatan syarat dan rukunnya terpenuhi Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi Maka hukumnya menjadi haram Kedua, wajib Artinya harus dikerjakannya Itu harus mencari nafkah dengan cara jual-beli Hukum ini berlaku untuk orang yang mempertahankan hidupnya dengan cara berdagang atau jual-beli Tiga, sunnah Artinya jual-beli dikerjakan mendapat pahala Dan jika ditinggalkan tidak dapat dosa Dan yang keempat, haram Artinya tidak boleh dikerjakan Karena jika dikerjakan mendapat dosa Seperti jual barang yang diharamkan oleh agama Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!